Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Agar kami tambah semangat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai konversi suhu Kita mulai dari yang pertama yaitu mengkonversi atau mengubah Celcius ke reamur Semisal ada contoh, 20 derajat reamur Eh Celcius, sorry, 20 derajat Celcius disuruh mengubah menjadi derajat reamur Kita bisa melakukannya dengan dua cara Yang pertama, ingat kemarin perbandingan Celcius didapatkan yaitu Mendapat angka 5 perbandingannya Sedangkan reamur adalah 4 Sehingga jika menggunakan perbandingan ini Yang ditanyakan reamur Itu nanti akan dijadikan sebagai pembilang 4 Sedangkan yang diketahui Celcius Dia akan menjadi penyebut 4 per 5 Dikalikan suhunya berapa? Oh 20 Sama dengan corek, corek dapat 4 4 kali 4 16 derajat reamur Itu cara yang pertama Cara yang kedua Menggunakan gambar berikut ini Yang menggunakan titik tetap atas dan titik tetap bawah Di soal ini adalah 20 derajat reamur Ini yang disebut titik tetap atas disini Titik tetap atas TTA Yang bawah ini adalah titik tetap bawah TTP TC nya dimana disini? Kita misalkan saja 20 derajat Celcius itu disini Kemudian yang ditanya adalah berapa reamur Berarti TR disini berapa? Kita menggunakan persamaan Celcius Sama dengan reamur Rumusnya adalah TTA TTA Titik tetap atas Men TTP Dibagi TC Dikurang TTB Ini untuk Celcius Yang kanan Atau reamur Juga sama Berarti TTA Min TTB Per TR Min TTG Nah Ini adalah Rumus Perbandingannya TTA Min TTB Per TC Per TTB Sama dengan TTA Min TTB Per Kita langsung saja masukkan angkanya Titik tetap atas Celcius 100 Ini ya Anak-anak Dikurangi tetap bawahnya 0 Per 20 BC nya disini Min 0 Sama dengan Reamur TTA nya 80 TTB nya 0 Per T Reamur nya dicari TR Dikurangi 0 Kemudian 100 Dikurangi 0 100 Per 20 Sama dengan 80 Min 0 80 TR Dikurangi 0 Adalah TR Kalau sudah Dikalikan silang 100 Dikalikan TR Amur Ini namanya Perkalihan silang 20 Dikalikan 80 100 Kali TR Yaitu 100 TR Sama dengan 20 kali 80 2 kali 8 16 0 nya 2 Kemudian Dapatkan TR Sama dengan 1600 Karena ini Perkalian Ketika Pindah Ruas Pindah Ruas Kesini Menyeberangi Sama dengan Dia menjadi Bagi Per 100 Kita corek Corek Didapatkan 16 Derajat Reamur Ini 16 Menggunakan Cara yang pertama Juga 16 Kelebihannya Menggunakan Cara yang kedua Ini adalah Jika nanti Anak-anak Ketemu Termometer Termometer yang Tidak Mempunyai Keempat nama Misalnya Celsius Reamur Fahrenheit Dan Kelvin Misalnya Diketahui Termometer X Dan Termometer Y Misalnya Kan kita Tidak tahu Perbandingannya X Y Itu Berapa Kalau ini Kita sudah Tahu Perbandingannya Celsius 5 Reamur 4 Fahrenheit 9 Kelvin 5 Jadi Keuntungannya Menggunakan Rumus ini Adalah Seperti itu Memang Kekurangannya Membutuhkan Waktu yang Lebih Lama Sedangkan Kalau Menggunakan Rumus yang Ini Membutuhkan Waktu yang Cepat Baiklah Kita lanjutkan Ke contoh Yang kedua Ada soal 40 derajat Celsius Diminta Menjadikan Fahrenheit Kita Menggunakan Cara Yang pertama Celsius Perbandingannya 5 Fahrenheit 9 Kita Masukkan Langsung Karena Yang ditanya Fahrenheit Maka Perbandingannya Di atas Yaitu 9 Dibagi Atau Per Celsius Yang di bawah 5 Dikalikan Suhunya 40 Derajat Kemudian Kita Lihat Grafik Yang di bawah Ini TTB Untuk Celsius Adalah 0 Sedangkan TTB Untuk Fahrenheit Adalah 32 Sehingga Panahnya Ini Ke kanan Dari Celsius Ke Fahrenheit Karena Yang Dituju Fahrenheit Mempunyai Titik Tetap Bawah 32 Maka Supaya Ini Nanti Menjadi Sama Dengan Yang Dituju Fahrenheit 32 Maka Ini Harus Ditambah Sebesar Berapa 32 Oleh Karena Itu Ketika Masuk Menggunakan Rombos Ini Ditambah Sebesar 32 Karena Alasnya TTP Berbeda Ini Yang Dikerjakan Adalah Yang Perkalian Dulu Maka Kita Kasih Kurung Kurawal Kurung Tutup Dan Kurung Buka Kemudian Kita Selesaikan Saja 40 Dibagi 5 Dapat 8 Sama Dengan 8 Kali 9 72 Ditambah 32 Sama Dengan 104 Derajat Fahrenheit Ya Itu Cara Yang Pertama Cara Yang Kedua Menggunakan Perbandingan Yang Tadi Celsius Sama Dengan Reamur TTA Min TTB Per TC Min TTB Sama Dengan TTA Min TTB Per T T T T T T Sorry ya Ini bukan Reamur Tapi Fahrenheit Nah Langsung Kita Masukkan Saja Angkanya TTA Celsius 100 100 Dikurangi 0 Per Tc 40 Misalnya Disini Tc Ini Tta Nah Ini TR Nya Eh TF Nya Nah Berapa TF Nya TC 40 Dikurang 0 Ya Sama Dengan TTA Fahrenheit 212 Dikurangi TTB Nya 32 Dibagi TF Yang Dicari Min 32 Ya 100 Per 40 Sama Dengan 180 Per TF Min 32 Dikalikan Silang 100 Dikalikan TF Min 32 Sama Dengan 40 Kali 180 Ya Ini Dikalikan Berarti 100 Kali TF 100 TF Dikurang Ini 100 Kali 32 3200 Sama Dengan 18 Kali 4 8 Kali 2 3 Berarti 7200 Nah Ini ya Kemudian 100 100 TF Sama Dengan 7200 Ini kan Negatif Berpindah Ruas Kesebelah Kanan Menjadi Plus 3200 100 Sehingga 100 TF Sama Dengan 10400 Sehingga TF Sama Dengan 10400 Dibagi Karena ini Perkalian Pindah Ke Ruah Sebelah Kanan Maka Dia menjadi Per Dibagi 100 Kita Corek Nah Ketemulah 104 Derajat Fahrenheit Cara Kedua 104 Cara Yang Pertama Kita Dapatkan 104 Derajat Fahrenheit Ya Oke Kita Lanjutkan Ke soal Yang Ketiga 27 Derajat Celsius Berapa Kelvin Ya Ingat Tadi Celsius Punya Perbandingan 5 Kelvin Juga 5 Jadi 5 Per 5 Adalah 1 Sehingga Ketika ada Soal Celsius Ke Kelvin Langsung Saja 27 Ditambah 273 Kenapa Ditambah 273 Lihat Yang Dawa TTP Celsius 0 TTP Kelvin 273 Karena Yang D 7 Adalah Kelvin Dan Mempunyai TTP 273 Maka Supaya Sama Dengan Yang Di 7 Ditambah 273 Maka Disini Ditambah 273 Tinggal Kita Jumlahkan Sama Dengan Ketemu Betul 300 Kelvin Ya Jadi Kalau Celsius Ke Kelvin Langsung Ditambah 273 Kita Menggunakan Cara Yang Kedua Celcius Sama Dengan Kelvin TTA Min TTB Per TC Min TTB Sama Dengan TTA Min TTB Per T Kelvin Min TTB Ini Ini Adalah TTA Ini Adalah TTB Ini TC 27 Nah Ini Yang Dicari Adalah T Kelvin TK Langsung Kita Masukkan Kedalam Rumusnya Berarti 100 Dikurangi 0 Per 27 Dikurangi 0 Sama Sama Dengan 373 Dikurangi 273 Dibagi TK Min 273 100 Per 27 Sama Dengan 100 Per TK Min 273 Ya Kalau sudah Seperti itu Dikalikan Silang Ya 100 Dikalikan TK Min 273 Sama Dengan 27 Dikalikan 100 Ini Dengan Ini 100 TK Min Ini Dikalikan Ini 100 Kali 273 Berarti 27300 Sama Dengan 2700 Ya 100 TK Karena Ini Tidak Punya TK Tidak Punya TK Maka Yang Tidak Punya TK Dikumpulkan 2700 Ditambah Karena Ini Min Pindah Ruas Menjadi Plus 27300 100 TK Sama Dengan 30 000 Sehingga Didapatkan TK Sama Dengan 30 000 Dibagi 100 Corek Corek Ketemu 300 Kelvin Oke Ya Cukup Mudah Bukan Anak-anak Ya Untuk Pertemuan Hari ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Diulang Ulang Kembali Karena Kalau Kalian Tidak Sering Mengerjakan Latihan Latihan Soal Kalian Akan Kesulitan Mengubah Atau Mengkonversi Satuan Suhu Berikut Ya Oke Dipelajari Konversi Reamur Keselsius Reamur Fahrende Dan Reamur Kelvin Kita Lanjutkan Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subtitel Terima Sampai Sampai Sampai